Intro Setelah kita membahas tentang cinta karena Allah Kali ini membahas tentang membenci karena Allah Karena keduanya harus ada dalam diri kita Cinta harus didasari karena Allah Untuk Allah Membenci juga harus didasari dengan Karena Allah atau untuk Allah Agar cinta dan membencinya itu benar Tidak salah dan mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan darinya Tapi kalau kita mencintai bukan karena Allah Membenci bukan karena Allah Kita tidak mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan Darinya malah justru bisa mendapatkan dosa Atau keburukan yang lainnya Lah kita sudah mengetahui Bagian-bagian Yang Masuk dalam kelompok golongan Mencintai karena Allah Kali ini kita perlu mengetahui membenci karena Allah Setiap orang yang mencintai karena Allah Untuk Allah pasti Ia akan membenci sesuatu karena Allah Atau untuk Allah Jika kamu mencintai seseorang Karena ia melakukan ketaatan Atau ia menjadi orang yang dicintai Allah Berarti kita mencintainya apa? Kita mencintainya karena ia taat Kita mencintainya karena ia beribadah kepada Allah Lah berarti kalau orang tersebut melakukan kemaksiatan Maka Semestinya seharusnya kita apa? Membencinya Kenapa? Karena dia bermaksiat Karena dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau dia melakukan kebaikan Kita mencintainya Dia melakukan keburukan Kita membencinya Kalau ditanya kenapa? Ya karena dia melakukan kebaikan Yang mana kebaikan itu adalah Dicintai Allah Kenapa kamu menjauhinya? Tidak menyenanginya Karena dia melakukan kemaksiatan Dan kemaksiatan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa orang yang mencintai karena sebab Maka mau tidak mau Ia akan membencinya Karena lawan daripada sebab tersebut Karena dua hal ini Apa? Terikat Dia mencintai karena sebab A Kalau sebabnya hilang berarti dia membencinya Itu pasti Setiap orang memiliki cinta dan membenci Yang itu tertanam di dalam hati Kita bisa mencintai Kita bisa membenci Hal tersebut itu ada Tertanam di dalam hati Dan berkembang rasa cinta Atau rasa benci Itu ketika Tumbuh Ketika menguasai Lah Tumbuhnya rasa cinta Atau tumbuhnya kebencian Nampak dari perbuatan Orang-orang yang dicintainya Atau orang-orang yang dibencinya Jadi ketika dia melihat Orang-orang yang dicintainya Itu melakukan kebaikan Ketaatan Rasa cintanya akan semakin Besar Tumbuh berkembang Melihat orang yang dibencinya Melakukan kemaksiatan Keburukan Rasa Bencinya Rasa ketidaksukaannya Semakin Besar Jadi tergantung Perbuatan orang yang Dicintai Atau yang dibenci Semakin Besar ketaatan Maka semakin Kita mencintainya Semakin Ingin kita mendekatinya Semakin besar Kemaksiatan Kemungkaran Yang dilakukannya Maka kita semakin Membencinya Dan ingin Selalu Menghindar Dan Menjauhinya Orang yang Kita cintai Melakukan Ketaatan Semakin banyak Ia lakukan Maka semakin Ingin kita Mengikutinya Menirunya Sebaliknya Semakin banyak Kemaksiatan Kemungkaran Yang dilakukan Orang yang dibencinya Semakin kita Ingin Menjauhinya Menghindarinya Dan tidak Ingin sama sekali Mengikutinya Karena itu Jika nampak Rasa benci Atau rasa cinta Ini dalam perbuatan Itulah yang disebut Dengan Mualah Wa muadah Allah pernah Berfirman Kepada Seseorang Yang disayang Apa? Disayang Disul Kudsi Tentang orang yang Taat Patuh Tapi Tidak memiliki Sifat Membenci Atau mencintai Karena Allah Allah bertanya Kepada mereka Hal Walaytal Fiya waliyan Wahal Adayta Fiya Aduwan Kamu pernah Nggak Mencintai Mengikuti Meneladani Membantu Menolong Karena aku Dari orang Yang kamu cintai Atau pernah Nggak Kamu Membenci Seseorang Memusuhi Seseorang Karena aku Itu yang diperintakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Karena itu Disini Jelas Jelas Apa? Bagi orang Yang nampak Kepada Kamu Ketaatannya Kamu Mampu Atau Bisa Mencintainya Kalau Nggak Nampak Ketaatannya Kebaikannya Yang nampak Adalah Keburukan Kejahatannya Maka Kamu Mampu Membencinya Masalahnya Sekarang Kalau Bercampur Ketaatan Dengan Kemaksiatan Kalau Jelas Ini Melakukan Ketaatan Nampak Di dalam Pandangan Kita Akhlaknya Adabnya Maka Kita Bisa Mencintainya Tapi Ada orang Melakukan Kemaksiatan Kemungkaran Akhlaknya Buruk Kita Bisa Membencinya Tapi Sekarang Yang Masalah Kemaksiat Ketaatannya Itu Bercampur Dengan Kemaksiatan Kebaikannya Bercampur Dengan Keburukan Gimana Bagaimana Kamu bisa Menggabung Antara Benci Dan Cinta Dan Itu Gak Mungkin Kita Mencintainya Tapi Kita Juga Membencinya Gak Mungkin Dan Hasilnya Pun Dari Benci Dengan Cinta Juga Gak Sama Dari Cinta Kita Bisa Mungkin Mengikutinya Meneladaninya Menjadikan Contoh Menjadikan Panutan Kalau Kita Membencinya Kita Menjauhinya Menghindarinya Sama Sekali Tidak Ingin Menjadikan Contoh Atau Menjadikan Itu Yang Perlu Kita Belajari Wallahu Alam Hasil Intinya Kita Harus Mencintai Atau Membenci Karena Allah Subhanahu Wata'ala